mau breakfast ya namaste akhirnya perjalanan Anapurna Basecamp kita dimulai hari ini kita sekarang masih di hotel mau sarapan dulu nah kalau dari kemarin ada yang nanya di Nepal itu makanannya kayak gimana sih doyan gak ya tenang Nepal itu gak seperti apa yang dibayangin sama teman-teman sebelumnya perlu diingat Nepal is not India oke jadi Nepal itu masih banyak banget restoran apalagi di hotelnya itu yang nyediain makanan western bisa dilihat dari menu yang ada di restoran hotel tempatku tinggal selamat menikmati halo 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 selamat menikmati halo sebelum besok dalmat lagi dalmat lagi ya makanya hai good morning bukan hotel bintang 5 tapi pelayanannya mirip hotel bintang 5 aku stay di hotel namanya Big Pillow Inn ini ada di Pokara and now we are ready to go bye-bye bye-bye karena kita dipisah jadi duajib nah di perjalanan aku beneran takjub banget sama ciptaan Allah Tuhan Yang Maha Esa karena wow pemandangannya bagus banget aku tunjukin ya aku tunjukin ya ini lihat tuh tuh pemandangannya langsung gunung es guys gunung es itu beneran di depan mata sepanjang jalan ini yang aku liatin cuma gunung es norak yes norak karena aku gak pernah lihat gunung es di Indonesia bukan cuma gunung esnya aja tapi lihat pemandangan yang lainnya disana tuh ada sungai sungainya itu warnanya hijau biru-biru kayak telur asin gitu deng itu cak banget ini kita lagi menuju Jinu karena sebelum ke Anapurna Basecamp ada titik poin untuk kita ngumpulnya itu di Jinu namanya jalanannya gak terlalu lebar karena di sebelah kanan kita itu udah jurang lihat kita bisa lihat pemandangan bukit-bukit dan ini memang cuma muat untuk satu jeep sebenarnya makanya jalannya itu harus gantian dan jangan harap kita ngelewatin jalanan yang udah di asfal gak ada karena kita ada di pinggir gunung sampai debunya itu masuk ke dalam mobil bener deh kalau ngelewatin jalanan ini itu harus pakai driver yang udah profesional dan memang kayak udah jadi makanan sehari-harinya mereka gitu loh lewat sini di dalam jeep ini aku bareng sama Ana sama Bang Marco sama Bang Rehan dan juga yang di belakang itu adalah lokal guide kita namanya Prakash Dai Prakash kita kayak gini udah berasa mau jihad guys karena ada masalah sama mobil jeep yang kita naikin barusan jadinya kita pindah jeep semobil bareng anak lokal yeay akhirnya kita udah sampai di Jino anak punah trek pertama kita harus nyeberangin jembatan yang sepanjang ini dengan pemandangan yang seindah ini hijau semua ya setelah perjalanan 3 jam naik jeep sekarang kita lagi ngelewatin jembatan ini jembatan terpanjang di trek yang pertama ini dicombrong kalau gak salah nanti di atas kita akan makasih yang di sebelah sana ada rumah warna merah setelah nyeberangin jembatan yang panjang banget itu sekarang kita lanjut menanjak di Tanjakan Jahanam kita sebutnya Tanjakan Jahanam karena kayaknya lebih dari seribu anak tangga finally it's lunch time akhirnya akhirnya kita bisa istirahat duduk sekalian apply sunscreen karena cuacanya terik banget jadi harus banget wajib pakai sunscreen kalau gak kulit kita bisa gosong beneran kalian gak salah lihat karena aku lunchnya itu di restoran di atas gunung ada restoran lanjut lanjut selamat datang sudah nyampe akhirnya ayo sudah sampai selamat datang masih easy lah boleh lah ya alhamdulillah wah alhamdulillah irabila laminya Allah kita akhirnya sampai di pemberhentian pertama itu di ketidian 2150 wah day one done keren banget sih kita lagi mau mata sih iya keren banget finally day one is finished ya Allah trekkingnya tuh bener-bener astagfirullah abis ngelewatin jembatan yang panjang banget itu terus terus juga kita ngelewatin tanjakan yang jahanam itu akhirnya sampai juga di pemberhentian pertama kita di atas gunung Anapurna alhamdulillah kita beruntung banget karena pas sampai sini pemandangannya tuh masih terang masih cerah jadi kita bisa ngeliatin gunung es yang ada di sana itu dan bisa nikmatin golden hour nah kalau ini aku menunjukin kamar yang kita tempatin untuk tidur malam ini lihat deh kasurnya empuk banget betul kita walaupun naik gunung tidurnya tetap di dalam rumah karena kita tidurnya di lodge aku tunjukin keadaan lodge yang aku tempatin untuk malam ini lodge ini terdiri dari dua lantai dan semuanya itu kamar satu kamarnya bisa diisi sama dua orang dengan kasur yang terpisah twin bed terus bukan cuma tidurnya di kasur aja tapi kita juga tetap bisa mandi pakai air panas karena mereka nyediain air panas disini suasananya nyaman banget habis makan malam kita ada briefing bareng lokal guide ini namanya Kumar kita panggilnya Dai yang artinya Mister jadi Dai Kumar atau Mister Kumar kata Kumar Dai besok itu kita akan trekking selama kurang lebih 8 jam kita akan berhenti untuk makan siang itu di Shinua terus lanjut ke Dovan gak sabar banget sama perjalanan kita besok hari so stay tune ya teman-teman jangan lupa subscribe ikutin terus perjalanan kita di Anapurna Pest Camp see you Bye 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 Terima kasih.